Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan e-learning bagi siswa madrasa alian negeri patam Pertama-tama, anak-anak harus membuka link dari e-learning kita yang sudah dikirimkan oleh kesiswaan Setelah itu, anak-anak harus login ke dalam e-learning kita menggunakan username dan password yang sudah diberikan Apabila ada yang belum memiliki username atau password, silakan menghubungi operator e-learning manbatak Masukkan username dan password yang sudah diberikan Kita lalu login disini Astrologian ini adalah tampilan e-learning dari siswa punya kalian Disini ada kolom atau tampilan yang untuk menampilkan profil kita Disini kelas kita Di sini ada feed atau laman dari Rita Semua informasi dari guru-guru, madrasa, semua akan tampil disini Disini ada daftar siswa Daftar siswa disini Semua dari kelas 10 hingga kelas 11 Lalu disini ada daftar guru Kita bisa cek sendiri Daftar guru disini Bisa mengecek status online atau offline Lalu disini Ada pimpinan counseling Layanan BK Lalu ada buku panduan siswa E-learning ini tampilannya seperti Di sebuah sosial media Namun dipadu dan dikemas Untuk layanan pembelajaran Layanan BK kita akan coba Layanan BK ini akan terkoneksi dengan guru BK Sesuai dengan Yang sudah ditetapkan oleh sekolah Bisa ada guru BK yang Pertanggung Jokob Bisa Pak Aulian Aser Atau Bu Fatmasari Atau Bu Erna Atau juga Bu Deminta Disini kita bisa Memilih untuk layanan orientasi Layanan informasi Penempatan dan penyaluran Penguasan konten Untuk counseling peruangan Layanan konsultasi Dan layanan mediasi Misalkan saya akan mencobakan Untuk layanan konsultasi Perseorangan Disini kita bisa mengetikan Apa pemasaran kita Jadi kita langsung terhubung Dengan guru BK Jadi nanti kalau misalkan Guru BK itu online Akan dibalas Lalu disini kita bisa pilih lagi Misalkan layanan perorangan Jadi nanti ini akan direspon Oleh guru BK yang bersangkutan Oke kita kembali ke forum madrasa Dalam forum madrasa ini Ada profil kita Untuk pertama kali login Password yang diberikan Adalah standar semua sama Maka Dengan hal itu Kita sebagai user Diharapkan untuk mengganti password Langsung setelah kita login Cara mengganti passwordnya Yang pertama ialah Login ke dalam ini Kedalam e-learning kita Lalu Masuk ke dalam profil anda Lihat profil anda disini Klik Disini Oke disini Ada profil Dan akun Disini ada info pribadi kita Ada nama lengkap NISN Gender Tempat tanggal lahir Perbaharui profil Dan perbaharui password Perbaharui profil Akan memperbaharui Dari data kita yang ada disini Kalau misalkan ada data yang salah Atau tidak sesuai Bisa Lakukan perbaharuan profil disini Nama Gender Tempat lahir Dan tanggal lahir Lalu disini Untuk NISN NISN ini Sebaiknya tidak usah diganti Karena ini adalah Username anda Untuk login ke dalam E-learning ini Apabila sudah melakukan perubahan Simpan perubahan disini Saya mau buat disini Tanggal lahirnya 2002 Baru disini Untuk Password Jadi masukkan password baru Dan password lama Eh password baru disini Yang apabila password lamanya Itu defaultnya Dikirim dari operator Bisa ganti disini Sesuai dengan passwordnya Nanti Kalian bisa hafal sendiri Apabila sudah Tinggal simpan perubahan Mohon perhatikan Sampai Ada tulisan berhasil Disini Kalian juga bisa Menambahkan foto kalian disini Bebas foto kalian Mau masukkan apa Yang penting Sotan disini Dan bisa dikenali Oleh guru Masing-masing Kita kembali Kembali ke rumah dasar Di forum dasar Juga ada Namanya kelas online Anda disini Akan menampilkan Anda akan tergabung Di dalam kelas mana saja Anda bisa otomatis Tergabung Apabila Guru anda Memasukkan anda Secara otomatis Ke dalam kelasnya Atau anda bisa Meminta Kode Kelas Dari bapak ibu guru Yang mengajari kelas Kalian Lalu disini Ada kelas online Kita masuk disini Kelas online Kelas online Kita Karena belum memiliki kelas Maka Kita harus Bergabung ke kelas Disini Diminta Memasukkan kode kelas Kode kelas yang diminta Kode kelas ini Hanya ada Di dalam Fasilitas guru Atau yang memiliki guru Jadi Kalian harus Meminta kode kelas Kepada guru Persahatan Jadi karena ini Belum ada guru yang membuat kelas Jadi Kalian tidak bisa masuk Di dalam kelas Saya Misalkan Membuat kelas dulu ya Kode kelas Kode kelas Oke Sudah saya Buat Disini kode kelasnya Tinggal masukkan Maka otomatis Akan muncul Deskripsi kelas Disini Yang sudah dibuat Kita tinggal Pilih bergabung ke kelas Oke Disini Kita sudah Dalam kelas Disini Ada Informasi Dari kelas Guru Yang akan mengajar Kode kelasnya Dan History Pembuatan kelas Disini Ruang kelas Ruang kelas Yang Kalian miliki Baru satu kan Karena Saya baru Membuatkan Satu pas Untuk kelas Sebelas Disini Ada Deskripsi kelas Disini Ada kiriman Dalam kelas Disini Ada tetapan kelas Statistik Dan Notifikasi Disini Disini Kalian bisa Melihat Standar kompetensi Dasar Dari kelas Kalian Yang sudah Di inputkan oleh Guru Lalu disini Ada KKM Kalian bisa Mengecek Sendiri Lalu disini Ada RPP Rencana Pembelajaran Kalian Selama Berapa Pertemuan Yang di Agendakan Oleh Guru Kalian Lalu disini Ada Bahan Ajar Bahan Ajar Disini Itu Adalah Materi Materi Yang akan Anda Pelajari Selama Pembelajaran Materi Disini Nanti Bisa Berupa Video PowerPoint Word Ataupun Excel Anda Bisa Mengakses Dalam Bahan Ajar Disini Lalu Disini Data Siswa Tergabung Data Siswa Tergabung Ini Berisikan Menginformasikan Teman Teman Kalian Yang Tergabung Di dalam Kelas Yang Sama Lalu Disini Ada Tugas Nah Disini Adalah Pemberitahuan Tugas Dari Guru Yang Bersangkutan Jadi Apabila Ada Guru Yang Memberikan Tugas Anda Bisa Buat Atau Upload Disini Akan Tampil Disini Womel Sudah Sudah Terapload Sudah Terbuat Lalu Disini Ada Tugas Keterampilan Juga Sama Seperti Tugas Pengetahuan Lalu Disini Ada CBT CBT Ini Ditujukan Untuk Ujian Kalian Jadi Nanti Kalian Akan Ujian Menggunakan Air Learning Lagi Jadi Tidak Ada Namanya Ujian Kertas Meminimalisir Penggunaan Kertas CBT Ini Akan Dibuka Apabila Guru Bersangkutan Sudah Mengaktifkan Ujian Maka Ada Token Yang Harus Masukkan Di Dalam Ujian Ini Lalu Disini Ada Kalender Kelas Kalender Kelas Ini Menampilkan Agenda Agenda Apa Saja Yang Akan Dilakukan Selama Satu Semester Ini Di Dalam Kelas Tersebut Jadi Tiap Kelas Bisa Beda Agendanya Misalkan Kelas Informatika Kelas Matematika Kelas Fisika Atau Kelas Yang Lain Oke Selesai Di Kelas Lalu Kita Masuk Notifikasi Notifikasi Ini Berisi Semua Notifikasi Seperti Apabila Kalian Membuat Sebuah Status Postingan Di Forum Madrasah Lalu Ada Yang Membalas Nanti Akan Tampil Notifikasi Disini Apabila Ada Yang Menyukai Postingan Anda Nanti Bisa Muncul Di Notifikasi Ini Atau Juga Ada Pesan Yang Baru Masuk Jadi Nanti Akan Muncul Di Notifikasi Ini Lalu Disini Kalender Akademik Kalender Akademik Ini Kalender Akademik Ini Nanti Berisi Semua Kegiatan Yang Akan Dilakukan Selama Satu Semester Penuh Yang Telah Diagendakan Oleh Kurikulum Di Akan Tabel Disini Sudah Ada Tanggal 9 Sampai Sebelah Satu Ada UAM BNBK Ujur Madrasah Agir Berstandar Nasional Berbasis Komputer Lalu Disini Ada UNBK Tanggal 30 Yang Harusnya Dilansangkan Tanggal 30 Namun Dibatalkan 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 Oleh Pemerintah Oke Sekian Dari Penjelasan E-learning Untuk Siswa Apabila Ada yang Ditanyakan Silahkan Tanyakan Kepada Operator E-learning Menbatam Untuk Untuk Penjelasan Lebih Jelasnya Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh